Hadirin yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan tausiyah Habib Umar bin Hafidh sekaligus doa tasakur. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kalian dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baiknya umat yang ada di muka bumi ini. Dan kami bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dari lalah kita semua bermula dan semua yang tinggi maupun yang rendah semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu baginda Nabi Besar Muhammad s.a.w. yang diutut untuk menjadi guduah. Anutan bagi kita untuk keselamatan, kebahagiaan kita, kedamaian kita di dunia dan di akhirat. Beliau lah yang dipercayakan untuk memikul risalahnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada sekalian manusia dan jin. Di mana semuanya ada terdapat kebahagiaan keselamatan untuk badan kita, jasmani kita dan rahani kita dan urusan alam semesta. Dan seluruh keluarga Nabi Muhammad s.a.w. yang mereka disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala dosa-dosa dan kotoran. Wa ala ashabihi al-guduah al-safwati al-a'yan. Beserta liulahkanlah itu semua terhadap sahabat dan keluarga beliau yang mulia dan agung. Wa ala abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal-mursalin al-a'yan. Dan semua bapak moyang, para Nabi-Nabi dan kakek para Nabi-Nabi dari para sahabat. Wa ala alihim wa sahbihim wa malaiikat al-mugarrabi. Beserta segenap para keluarga Nabi-Nabi tersebut dan sahabat-sahabat mereka serta malaikat yang dekat dengan Allah. Wa ala jami'i ibadillahi s-salihin. Dan seluruh hamba hamba Allah yang salih. Wa ala al-ladhina awsalu nur al-islami ila hadihil jihati di Indonesia. Dan limpahkanlah rahmatmu kepada mereka yang telah membawa cahaya Islam ke bumi Indonesia ini. Wa ala man taba'u manhajahum til hissi wal-ma'na. Dan semua yang mengikuti manhaj mereka di dalam hal yang zahir maupun yang manam. Wa ala man ta'asasat ala aijihim qiyamu hadihi al-daulah wahadha al-jaish. Dan begitu pula limpahkanlah rahmat kepada mereka yang menjadi fondasi berdirinya negara ini dan tentara ini. Yang mereka adalah meletakkan fondasi-fondasi yang bersambung kepada wahyu yang dari lahir. Al-mujtamila ala al-aslahi wal-anjahi wal-akshadi di jami'i al-bariyah. Wa wahyu yang menggabungkan, mengetahui apa yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi umat manusia secara keseluruhan. Dan tujuan mereka semua adalah untuk mengumpulkan kemaslahatan manusia seluruhnya. Mereka ingin mempersatukan semua lapisan dan menjauhkan daripada segala hal-hal yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian. Dan majlis-majlis mereka, tidak ada satupun dari umat manusia menghadiri majlis mereka. Atau masjid, acara-acara yang ada di masjid mereka. Kecuali sanubari mereka akan merasakan ketentraman dan kedamaian. Ditarankan orang-orang mulia tersebut memiliki kesungguhan dan ketulusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hati yang bersih dan jernih. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyertai salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. dan hamba-hamba yang s.a.w. Ketahuilah pertemuan kita pada hari ini memiliki sebuah pengaruh yang besar, yang agung. Dan pengaruh yang terbesar terutama ketika kita dihadapan Allah ta'ala di hari kiamat menghadap kepada Allah. Fainnana naitami'u bi-ahli hadihil millah wa hadha'ad din. Al-muminin bi-wahyillah wa bi-risalat Nabi Muhammad bin Abdullah minal jayshil wotani di Indonesia al-latih sarat akbara dawlatin min duwalil Islam. Sungguhnya kita bertemu di tempat ini. Semua daripada aparat TNI yang ada hadir tempat ini, kekuatan yang ada di negeri ini, Dari negeri Indonesia yang dikenal mayoritas umat Islam terbesar di dunia. Dan kalian baru saja selesai melaksanakan, merayakan hari ulang tahun TNI. Dan kita pun juga baru saja melalui tahun baru Islam. Dan kita berada di akhir bulan Muharram. Yang merupakan bulan pertama di tahun baru Islam ini mengenang hijrahnya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad beliau adalah pentaksis yang pertama mendirikan bahala tentara untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berkhidmat mengabdi untuk Allah. Setelah digabungkan antara tahun baru Islam 1439 hijri. Dengan ulang tahun TNI. Yang bertepatan juga di tahun baru Islam. Berarti disini kalau menyambung kekuatan antara kekuatan tentara yang ada di Indonesia. Disambungkan dengan kekuatan barat tentaranya yang telah ditaksiskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka disitulah akan terdapat kekuatan yang betul-betul. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menghubungkan tentara kita yang sekarang dengan tentaranya Nabi Muhammad SAW. Yang bergabungkan yang pada keanggotaan tentara Rasulullah dahulu adalah dari kaum Muhajirin dan kaum Al-Qur'an. Allah memuji kepada mereka, prajurit Rasulullah SAW, para sahabat di dalam Al-Qur'an. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti mereka, tentaranya Rasulullah. Marilah kita mendengar apa yang telah difirmankan oleh Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melimpahkan taubatnya kepada Nabi, kepada Muhajirin dan kepada kaum Al-Qur'an yang mengikuti Rasulullah di masa-masa sulit dan genting. Mereka orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW pada tertarai Rasulullah SAW di masa-masa kesulitan. Mereka berjuang dengan Nabi Muhammad SAW. Dan dalam situasi tersebut di masa itu bersama Nabi, mereka bala tentaranya Rasulullah mengalami situasi yang sangat sulit. Hingga Allah Ta'ala nyatakan, hampir-hampir sekelompok dari mereka itu meninggalkan. Ataupun hampir-hampir mereka tergelincir daripada barisannya Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi peringatan untuk kita, bahwa tentaranya, walaupun yang di zaman Nabi Muhammad SAW ataupun yang sekarang, kesulitan apapun, rintangan apapun yang kalian akan hadapi, Itu semua, kalau kita betul-betul berjuang karena Allah SWT akan dapat pertolongan dari Allah SWT. Dan dikatakan dalam Al-Quran, kemudian Allah SWT melimpahkan taubatnya kepada mereka, sesungguhnya Allah amatlah lembah, lembut dan penyayang terhadap mereka semua. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran mereka, sesungguhnya Allah SWT orang-orang yang pertama dari kaum muhajirin dan amsar. serta yang mengikuti jejak mereka dengan sebenar-benarnya. Mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW dijadikan panutan dan idola untuk semua bala tentara Islam. فَدَخَلَ فِي وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ كُلُّ صَدِقٍ مُخْلِسٍ يَنْصُرُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ هَدِهِ الْأُمَّةِ Kalimat syurman Allah SWT yang berpuji, dan bagi mereka yang mengikuti jejak orang-orang tersebut, muhajirin dan amsar bilang sebaik-baiknya, termasuk orang-orang yang sekarang, dari umat ini yang mengikuti jejak mereka, masuk di dalam anugrah dan pemberian Allah tersebut. وَلَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ مَنْ سَيَاتِي فَيَتَّبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ Allah SWT telah mengetahui siapa nanti orang-orang yang akan datang setelah mereka yang mau mengikuti para sahabat Nabi Muhammad SAW. وَنَسْأَلُهُ تَعَالَاً يَجَعَلَا قَائِدَ الْجَيْشَ الْوَطَنِي الْإِنْدُنُوسِي وَالْجَيْشَ مَعْهُ مِمَّنْ يَدْخُلُونَ فِي هَذَا وَمِمَّنْ عَنَاهُمْ بِاللَّهُ dan saya berdoa meminta kepada Allah SWT yang maha mengetahui agar memasukkan Bapak Panglima TNI Indonesia kemudian juga segenap para perwira dan para pemimpin-pemimpin TNI dan semua tentara TNI agar Allah SWT masukkan sebagai orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baik dan kita minta itu semua kepada Allah SWT dan kita memohon kepadanya apa gerangan anugerah yang Allah SWT siapkan bagi mereka kaum muhajir dan al-ansar dan juga orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan sebenar-benarnya dengarkan apa yang akan dikatakan oleh Tuhan kalian Allah menjadikan memberikan mereka hadiah yang terbesar dan anugerah yang teraguh maka berkata Allah SWT anugerah itu Allah SWT menyatakan Allah riba kepada mereka dan mereka riba kepada Allah SWT dan Allah menjanjikan kepada mereka surga-surga yang mana mengalir di dalamnya sungai-sungai abadi di dalamnya selamanya semua itu adalah kesuksesan yang agung dari Allah SWT pertama kali orang-orang yang masuk surga ketika mereka masuk ke dalam surga baru pertama kali langsung dikumandangkan empat panggilan bagi mereka orang yang dalam surga mendapatkan empat panggilan yang pertama kalian masuk surga kalian akan hidup selama-lamanya kalian tidak akan mati ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia untuk siapapun juga siapapun yang mempunyai kekuasaan maka kekuasaannya tidak akan tekal dan dengarkan panggilan yang kedua panggilan yang kedua dari Allah SWT bagi mereka penghuni surga bahwasannya kalian akan selalu sehat dan tidak akan sakit selamanya betapa menakjubkannya ini panggilan Allah bagi penghuni surga di surga panggilan yang ketiga bahwasannya kalian akan selalu muda tidak akan tua selamanya berlaru bagi para penghuni surga selama ribuan bahkan jutaan tahun tapi mereka tetap dalam keadaan sehat tidak bertambah tua dalam usia rata-rata 33 tahun dalam kondisi demikian setelah dia melewati di dalam surga miliaran tahun ditanyakan bagaimana kekuatan yang kau rasakan kekuatan seperti pemuda yang berusia 33 tahun itu adalah kenikmatan yang agung itulah kerajaan yang mulia dari Allah SWT seandainya kita harus membeli kenikmatan itu dengan menumbalkan harta kita dan memberikan pembelaan kita yang total kepada Allah SWT maka arwah kita terlalu murah untuk membeli keuntungan yang besar bagi Allah SWT malam ini pernah satu kali di dalam peperangan Uhud salah satu dari sahabat beliau mengatakan aku sedang mencium aroma wangi yaitu surga dan aku menciumnya merasakan dari sebelah sana dan orang itu pun tergolong salah seorang yang mati syahid di dalam mereka para syuhada yang wafat di perang Khusus kita ambil apa keadaan mereka bala tentaranya para sahabat ada sahabat yang bernama Amr bin Jamuhi beliau adalah orang yang sudah sepuh tentara yang sudah sepuh yang usianya 80 tahun dan kakinya itu agak pinjam sahabat itu dia berdekat untuk ikut keluar bersama Nabi Muhammad SAW dalam peperangan Mereka anak-anaknya berkata kepada ayahnya wahai ayah ibu maka biarkan kami yang keluar menggantikan engkau tidak perlu engkau ayah yang tua renta itu mengatakan kepada anaknya kalian ingin keluar bersama Rasulullah SAW dan nanti kalian akan masuk surga dan kalian biarkan ayah kalian duduk disini tidak masuk surga Maka ayahnya berkata demi Allah aku akan tetap ikut bersama tentaranya Rasulullah SAW dan keadaan ini diceritakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan dibawa orang ini ke hadapan Rasulullah berkata kepada Nabi Muhammad SAW artinya ayahmu yang sepuh dia tidak perlu keluar memang betul tapi anak-anaknya kalian tidak boleh melarang ayah kalian untuk ikut bersama barisannya tentara ini suhabat mengatakan kepada Rasulullah demi Allah ya Rasulullah aku ingin masuk surga dengan dalam keadaan posisi kakiku yang pincang seperti ini dan mereka pun keluar bersama-sama sekeluarga ini ayah yang sudah sepuh dan anak-anaknya bahkan istri daripada Amr bin Jamuh ikut keluar juga bersama barisan tentara itu di dalam pertempuran tersebut maka Amr bin Jamuh meninggal dunia begitu juga anak beliau yang bernama Khalat begitu juga daripada ikharnya beliau Abdullah bin Amr itu pun juga meninggal dunia ketika wafat mereka maka sang istri ini membawa jenazah keluarganya ini yang tiga orang ini dibawa untuk ke arah Madinah agar lebih dekat dimakamkan di tempat yang dekat dengan Madinah agar mudah diziarahi nanti dan tersebut kabar di Madinah tentang kekalahan perang-perang orang-orang menguatirkan keadaan Rasulullah dan juga tentara kaum muslimin maka semua penghuni yang ada di kota Madinah dari kaum laki-laki maupun kaum wanita dan anak-anak mereka keluar untuk supaya mereka tenang melihat bagaimana keadaan keluarga mereka yaitu terang bersama Nabi Muhammad di antara mereka ada Sayyidatuna Aisyah, istrinya Rasulullah dan sekelompok wanita wanita lain dan didapati yaitu istri daripada Amr ini membawa anak-anak yang terbunuh di bidang perang maka ditanya ada berita apa yang bisa engkau sampaikan, info apa yang bisa engkau sampaikan kepada kami wahai Hind berita bahawasannya Rasulullah dalam keadaan baik dan dalam keadaan baik semua dan dia bilang bahawasannya semua musibah asalkan Rasulullah sahab maka semuanya ringan saja dan semua Allah, balikan semua daripada keinginan orang-orang kafir untuk keburukan tidak ada kebaikan dan Allah subhanahu wa ta'ala cukupi kaum uminin daripada pertempuran dan Allah subhanahu wa ta'ala maha agung dan maha bijaksana dan ketika dibawa itu untanya pun tiba-tiba langsung bersingkuh dan terjuduh maka tak kalah tersungkur, terduduk itu untah diusahakan supaya bangkit lagi tidak mau bangkit ketika untah itu lehernya diarahkan menengah ke arah gunung Uhud maka mahu buat diri dan jalan berulang-ulang diupayakan itu untah yang membawa jenazah ini diarahkan ke arah Uhud dia mau jalan tapi dibalikan ke Madinah dia tidak mau pulang maka dibawalah ini jenazah ke Uhud dan menyampaikan kisah ini kepada Nabi maka Nabi mengatakan apa ada yang diucapkan oleh suamimu tak kalah keluar dari rumahnya maka istrinya berkata ya Amr waktu keluar dari rumah dia mengangkat tangannya dan berkata ya Allah jangan kau kembalikan aku dari pertempuran ini jangan kau kembalikan aku ke keluar daku dan ke kampungku dalam keadaan kecewa berikan aku mati syahid di dalam pertempuran ini maka Nabi mengatakan kepada istrinya Amr ini inilah ketulusan dan kesungguhan doa dari suamimu untuk agar tidak kembali dari peperangan Uhud ini ketua ini mendapatkan syahid diantara kalian diantara kalian menerima 70 jenazah para sahabat yang mati syahid Nabi sendiri yang memasukkan mereka ke dalam lubang kubur walemma dafana Amr dafana ma'ahu ibn Hu Abdullah Khalad wa sihir Hu Abdullah setelah Nabi SAW mengubikan menguburkan Amr begitu juga anaknya Khalad dan dia punya ipad yang bernama Abdullah dengan tangannya dia sendiri kemudian ketika memakamkan mereka di dalam satu makam tersebut Nabi menoleh ke arah istrinya Amr yang bernama Hindun wahai Hindun sesungguhnya saat ini suamimu Amr bin Jamuh dan Khalad putramu dan juga Abdullah dan saudaramu mereka sekarang sedang bersama-sama ngumpul di surga ya Rasulullah Hindun mengatakan kepada Rasulullah mintalah berdo'alah kepada Allah jadikan aku bersama mereka nanti di surga beginilah tekat mereka di dalam keimanan inilah penyebab pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang terkuat tidaklah seorang tentara yang menggabungkan di dalam pekerjaannya keikhlasan kepada Allah ta'ala kemudian juga keimanan yang kuat begitu pun juga kebersihan hati di ilmi dengan ketekunan di dalam bekerja melayatkan pasti dia akan berjaya dan akan sukses dan akan menang inna kum fi muhammatin kabir sungguhnya waa 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 kalau salah seorang yang terlebih dahulu kepada orang lain dholimi orang waa 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 dan hati mereka senantiasa bersatu padu sehingga mereka senantiasa sepakat dan tidak tercerai berai inilah penyebab dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan kekuatan Allah ta'ala berfirman jangan kalian saling berselisih miscaya kalian akan gagal dan akan kalah dan akan hilang pertolongan Allah dari kalian wa inna li zikri allahi wa du'aihi wal amal bi ta'atihi agwal asbabi finnusrah sesungguhnya di dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala pembacaan Al-Quran dan amal salat ini penyebab yang paling kuat dalam pertolongan dari Allah ya gulu ta'ala idtastagithuna rabbukum fastajahbalakum Allah ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tadkala kalian memohon mengemis pertolongan kepada Allah Allah akan kabulkan wala gadib tahajna wa nahnudakhiruna ila makanikum adha nasma'u zikrallah wa s-salah ala nabi Muhammad sallallahu wa sallam tadi kita sama-sama menyaksikan tadkala kami masuk ke tempat ini disambut dengan fikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan salawat kepada nabi Muhammad sallallahu wa sallam kami sangat bergembira dengan ini semua karena ini adalah syiar-syiar dari bala tentara yang terdahulu yang bersama nabi Muhammad di dalam kaum muhajirin ada topoh mereka dan ansar ada topoh mereka sesungguhnya pimpinan kaum ansar mereka adalah orang-orang yang membayat nabi di dalam pembayatan agabah dahulu di Makkah dan pemimpin dari kaum muhajirin iaitu keluarga nabi Muhammad sallallahu wa sallam orang ahlul bayt yang bersama-sama hijrah dengan nabi Muhammad wa kullu mujahidin fi sabi lillah wa nasirin lillahi wa rasulih dan setiap orang dari para sahabat ataupun juga bala tentara yang cinta kepada semua sahabatnya rasulullah sallallahu wa sallam dari kaum muhajirin dan ansar dan cinta kepada mereka keluarganya nabi Muhammad maka tidak alain dan tak pasti akan ditolong dan dibantu oleh Allah ta'ala dalam semua hajat yang mereka inginkan wa hadha alwash aladhi yandhurullah ilaihi fil galib wa kana washu abaikum wa salihin minal muslimin fi indonusia waladhi yubuthuhu ul ulama al-rabbaniyoon ahlus sanat sifat yang seperti ini yang Allah melihat kepada sanubari kalian ini sifat-sifat yang sudah dahulu dilakukan oleh kakek moyang kita dari para ulama, para bayi, para kiai yang terdahulu yang membawa ajaran yang mana dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu wa sallam dan sifat ini adalah sifat ayah-ayah kalian terdahulu yang merupakan metode ahli sunnah wal jamaah tugas mereka mengumpulkan orang bukan mencerai-beraikan manusia menyebarkan kecintaan dan maaf diantara manusia dan membela daripada kezaliman dan mengadili orang-orang yang zalim sehingga dia tidak berbuat kezaliman lagi dengan itulah kesempurnaan daripada kesuksesan tidak dikenal, tidak dikenal di dalam sejarah Republik Indonesia ini keadaan, perpecahan ataupun permusuhan zaman dahulu tidak ada itu kecuali mungkin di waktu-waktu terakhir saja dan orang-orang terdahulu dari rauh ulama kita yaitu manhadnya mereka adalah ahli sunnah wal jamaah yang mana mereka memperhatikan tazkiat al-nafas kebersihan jiwa dan tasawuh atas dasar inilah berlalu berabad-abad di Indonesia ini barulah kali ini muncul daripada pemikiran-pemikiran yang baru yang ingin memecah belah di antara umat manusia perpecahan di antara barisan kaum muslimin itu adalah sebab utama kekalahan dan kebinasaan penyebabnya mereka memasukkan pemikiran pemikiran mereka yang di dalamnya ada hawa nafsu untuk kepentingan politik atau kepentingan kelompok tersentuh bukan kepentingan umat manusia di dalam masjid sesungguhnya masjid itu dibangun adalah untuk menghubungkan jamaah masjid menghubungkan manusia mengkoneksikan mereka dengan ajaran Allah SWT serta untuk membersihkan hati mereka dari kejahatan-kejahatan dan kotoran-kotoran nafsu sebagai mana yang masuk ke dalam masjid orang-orang yang beragam dari latar belakang yang bermacam-macam pekerjaan yang bermacam-macam jabatan yang bermacam-macam tapi mereka masuk ke dalam masjid sebagai muslim untuk bersujud tunduk patuh kepada Allah SWT dan mereka tidak membawa daripada omongan-omongan yang berkenaan dengan kesibukan duniawi mereka ke dalam masjid semata-mata hanya untuk Allah SWT mereka duduk di masjid yang berkumpul dalam masjid beragam ada orang-orang pengusaha ada orang-orang pegawai ada orang-orang yang punya pekerjaan yang masing-masing berbeda tidak beda yang seharusnya yang diberikan pengarahan kepada mereka hal-hal sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka yang ada di dalam masjid masing-masing daripada orang-orang yang beragam masuk ke masjid tidak berbicara kepentingan pribadi mereka apabila ada pedagang datang ke masjid mau jualan maka kita diperintahkan mengatakan semoga Allah SWT membuat daganganmu tidak laku bukan tempatnya di dalam masjid kalau orang yang punya kerjaan yaitu arsitek atau orang tukang jahit bawa alat jahitnya dalam masjid kita akan mengatakan bukan disini tempat yang kalian harus mengerjakan pekerjaan kalian dan begitu juga tidak dibenarkan bahwa saya yang seseorang membawa politik ke dalam masjid orang politik datang ke masjid membawa hal-hal yang politik ke dalam masjid kita katakan bukan tempatnya di dalam masjid apabila kita akan mengatakan kepada orang-orang yang mau membawa politik hal-hal politik dalam masjid kita katakan dan sebagaimana yang pekerjaan yang tadi bukan tempat kamu di politik tempat politik di masjid bawalah ke kantor kalian atau ke tempat-tempat kalian anggota-anggota kalian untuk membicarakan masalah politik bukan masjid tempatnya sesungguhnya rumahnya Allah Ta'ala rumah untuk mengambil cahaya yang kita bawa di dalam pekerjaan kita, keseharian kita, kesibukan kita bukan kita bawa dunia ke dalam masjid tapi ambil cahaya dari masjid dan hubungkan hati kita dengan masjid dan kita bawa pengaruh masjid ke dalam lingkungan kita kita harus mengetahui dan memberitahu kepada orang tentang kedudukan masjid dan keagungan masjid sesungguhnya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tentera dan damai di rumah rumah adalah di masjid-masjid diizinkan oleh Allah SWT untuk diangkat nama Allah SWT dan disebut kita menjadi pioner di dalam menyebarkan keamanan di antara umat Islam dan juga memberikan keamanan kepada orang-orang non muslim jangan sampai kita memberikan bahaya dan gangguan kepada umat Islam atau non muslim bikin mereka merasa aman daripada seluruh umat manusia dan tidak ada gangguan yang bersumber dari kita berhadap mereka Alhamdulillah Allah memberikan keamanan terima kasih 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 Dan Al-Tib Umar mengijazahkan kalian Di dalam membaca doa ini secara khusus Dan berbanyak menyebut Zikir Yahya Itu adalah doa Nabi kita Tadkala dalam perang badar di malam harinya Dan kita menjaga solat berjamaah Dan berbanyak zikir dan bersalawat Kepada baginda Nabi Muhammad Di ijazahkan oleh Habib Umar kepada antum semua Agar dalam ijazah ini Menjadi penghubung antara kita Dengan Rasulullah SAW Melalui mereka para guru-guru Telah memberikan ijazah tentang itu Guru-guru kami Dan guru-guru mereka pun Mengijazahkan hal yang sama kepada Dan begitulah orang-orang sebelum mereka Bersambung hingga kepada Masa tabi'in dan sahabatnya Rasulullah Sambung ijazah ini kepada Baginda Nabi Muhammad SAW Semoga Allah Ta'ala memperkuat Hubungan kalian dengan Nabi ini Semoga Allah penuhkan hati kalian Di dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW Dan Allah Ta'ala memperlihatkan Kepada kalian esok di hari kiamat Allah Ta'ala berkata Orang yang celaka yang tidak melihat wajahku Nanti di hari kiamat Berkata Siti Aisyah Siapa gerangan yang sial Yang tidak melihat wajahmu di hari kiamat Orang yang tidak melihat Nabi di hari kiamat Yang disebutkan nama ku di hadapannya Dia tidak bersalawat kepada aku Kata Nabi Muhammad Yang di dalam hatinya tidak ada cinta Yang menggerakkan lisannya Untuk bersalawat kepada Rasulullah Moga Allah melihatkan bola mata kita Untuk melihat wajah Nabi Muhammad Dan Allah Ta'ala kumpulkan kita Di telaganya Nabi Muhammad Dan mudah-mudahan kita dibawa Iaitu bendera baginda Nabi Muhammad Di hari yang dijanjikan oleh Allah Allah Ta'ala Ya Allah Sesungguhnya kami beriman kepadamu Dan kepada Rasulmu Kalau bukan dikarenakan kecipaan kami Kepada engkau ya Allah Dan kepada Nabi Muhammad Tidak mungkin kami berkumpul Dengan para tentara di tempat ini Jadikanlah perkumpulan kami ini Semata-mata ikhlas Tulus untuk Allah Ta'ala Diterima di sisi Allah Dan jadikan buah daripada perkumpulan bersama ini Sebagai kelak esok hari kiamat Anugerahkan kami berkumpul Semua bersama-sama bersama Nabi Muhammad Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin Unsur bihim dinak Belalah agamamu dengan berkat mereka ini Unsur bihim bidinak Ya Allah berilah pembelaan kepada mereka Unsur bihim ul haqq Dan belalah yang hak melalui tangan mereka ini Unsur bihim ul haqq Dan berilah pertolongan kepada mereka dalam kebenaran Unsur bihim ul huda Dan belalah hidayat dengan berkat mereka ini Dan berilah pertolongan kepada mereka dengan hidayat Dan jadikan kami sebagai orang-orang yang menjawab panggilanmu Ya Allah Dan orang-orang yang menerapi janji kepadamu Dan kami menitipkan kepada engkau Anugerah yang engkau telah berikan kepada kami berkat majlis ini Kami titipkan agar engkau jaga Jagatlah ini titipan kepada kami dan mereka Nanti sampai kami berjumpa engkau Ya Allah Hingga kami mendapatkan buah daripada titipan ini manisnya Ketika kami masuk ke dalam kubur kami di bangsa dan di hari ini Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin Jannib Indonesia al-balaya wal-afat wa-sharr Dan tolaklah dari negeri ini Setiap pihak-pihak yang ingin mencelakakan Dan memecah belah dan menghancurkannya Janganlah kagulkan Sampaikan mereka yang ada di timur Maupun yang ada di barat Untuk kejahatan kepada negeri kami ini Dan perbaikilah keadaan Indonesia Wahaiya maha pengasih dan pengasih Jadikanlah kami saling cinta karena engkau Mendekat kepadamu dengan sejarah Dan betul-betul mengharap kepadamu Dan perbaiki seluruh maupun Jauhkan bala semua dari kaum muslim Dan berikan kepada setiap kebis itu dari kami Dengan husnul khatimah yang paling agung Jadikan yang keluar akhir dari kalimat Dari salah satu persatu dari mereka Untuk menyebut La ilaha illallah Dan saya mengucapkan terima kasih saya Dan penghormatan saya kepada Bapak Panglima Dan seluruh jajaran-jajaran TNI Dan seluruh para prajurit dan para perwira Mudah-mudahan Allah ta'ala senang biasa Membantu kalian semua Dan memberikan tausin kepada kalian Ya Allah Ya Allah Gat yantik bihal mu'min sa'ah Fatanfa'u yawmatahum sa'ah Amin Seorang mu'min berucap kalimat ini Satu kali atau sesaat Maka Allah ta'ala berikan manfaat baginya Hingga hari piyaman Gat tudrikuhu fi gabarah Dia akan mengetahui Kadar kalimat itu nanti Di dalam kubur Sebab nanti Tadkala dia Datang di telaga Nabi Muhammad Dan kalimat ini Akan menjadi penyebab Kebeluntungan dia Tadkala dia menghadap Kepada Allah Di padang kiamat Kalimat ini Akan menyebab Perbaikan untuk Anaknya Dan cucu keturunannya Semuanya Dan demi mencapai Segala kebaikan ini Seluruhnya Mari bersama-sama Kita berseru Dengan mengumatkan Kalimat Ya Allah Marilah sama-sama Kita mengucapkan Ya Allah 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 Ya Allah, 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 Nauwir hadihil gulub, perangilah hati dan saudara ini Ya Allah, wa kshif jemih al kurub, dan segala kesulitan angkatlah Ya Allah, wa'afir jemih al gulub, dan ampuni seluruh dosa-dosa, aslih cana na kulla, perbaiki keadaan kami seluruhnya Ya Allah, wa'afir jemih al-salihi, wa rahmatika ya arhaman rahimim, ya Allah, wa rahmatika ya arhaman rahimim, hijahi nabiikal mustafa, habibikal muntaga, syafiikal muntaga, sayyidina muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah, subhana rabbika, rabbil izzati, amma yasifun, wasalamun ala al-mursalina, walhamdulillahi rabbil alamin, al-fatihah. vikud Lorda Radzidani. illahi w envirat. Dek'atma. Dek'atma. Sarechi famine. Salamun alas mahi wa sallamumur. Adha. Dek'atma. Dek'atma. Nema.